Untuk bagi warga yang terlanjur namanya, muncul lagi dalam sasaran bansos dari APBD Kota, padahal yang bersengkutan sudah mendapatkan bantuan sosial reguler lain seperti PKH dan BPNT atau Sembako Mura, dan juga dari bantuan dampak COVID-19, bantuan sosial tunai, diharapkan tidak mengambil lagi karena tidak boleh dobel. Penyaluran bantuan paket Sembako dari Pemkot Kupang melalui kelurahan saat ini sedang berlangsung. Terkait penyaluran bantuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Ludwig Jugolape, kepada Surafakta Hukum saat ditemui di ruangan kerjanya 22 Juni 2020, mengatakan dirinya mendapat pengaduan bahwa ada warga yang telah menerima bantuan lain seperti BST, namun ikut terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemkot Kupang. Oleh sebab itu, ia menghimbau kepada pihak kelurahan apabila menemukan hal seperti itu, agar segera membatalkan dan mengganti dengan warga yang benar-benar belum menerima bantuan. Penyaluran bantuan Sembako dari Pemerintah Kota Kupang yang mana saat ini sudah sedang berjalan, namun di lapangan ada data yang kami temui bahwa beberapa warga yang telah menerima bantuan lain turut terdata dalam menerima bantuan paket Sembako tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Baik, terima kasih Pak Ajek. Jadi terhadap hal tersebut, surat pemberitahuan kami telah beri kepada yang bersangkutan dan juga lewat kelurahan untuk bagi warga yang terlanjur namanya muncul lagi dalam sasaran bansos dari APBD Kota, padahal yang bersangkutan sudah mendapatkan bantuan sosial reguler lain seperti PKH dan BPNT atau Sembako Mura dan juga dari bantuan dampak COVID-19, bantuan sosial tunai, diharapkan tidak mengambil lagi karena tidak boleh dobel. Itu yang pertama. Kemudian dimohon juga bagi Bapak Ibu Lura RTRW untuk tidak menyampaikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Itu dipending dan diganti oleh warga lain yang lebih memutuhkan. Diakui dan disadari betul bahwa karena keterbatasan dan lain sebagainya ada dalam memverifikasi data sehingga data-data tersebut ada yang dobel dan terlanjurin. Dan itu harus dibatalkan dan diganti karena masih banyak warga lain yang membutuhkan. Sekiranya butuh kerelaan dan kesadaran dari semua pihak untuk bersama-sama kita sambil membantu. Hingga saat ini penyaluran paket bantuan Sembako dari pemerintah kota sudah sejauh mana Bapak? Baik, jadi sampai dengan hari ini sudah dibagi kepada enam kecamatan. Tiga kecamatan telah selesai. Mulai hari ini ada di tiga kecamatan di enam kelurahan. Dari enam kelurahan sehingga lima hari lagi selesai untuk seluruh kelurahan untuk dua puluh sekian ribu paket Sembako. Kelurahan apa saja Bapak yang sudah disalurkan saat ini? Hari ini di kelurahan lima ada kelurahan Oisapa, di Oibobo ada Oibuhu dan Kayu Puti, dan di kelurahan Kecamatan Mulafa ada kelurahan Oipura, Mulafa dan Naikolan. Selain bantuan paket Sembako saat ini, apakah dari pemerintah kota ada bantuan lain lagi selain ini untuk kepada masyarakat ke depannya? Khusus bantuan Sembako ini akan berlangsung tiga bulan. Tiga bulan, jadi sampai bulan Agustus, Juli, Agustus. Selain itu, khusus yang bantuan sosial tunai dari FPBN akan berlanjut nanti sampai Desember. Dan mungkin nilainya tidak lagi 600, 300. SK Mensosnya sudah kami terima, juklatnya juga sudah kami terima untuk dilaksanakan di tingkat bawah. Dan bantuan-bantuan lain nanti dari provinsi akan turun lagi dalam bentuk Bansos juga. Limbaan kami kepada seluruh masyarakat atau warga masyarakat yang terdampak dan menjadi sasaran, yang sudah menjadi sasaran Bansos yang ada dari seluruh Bansos yang ada. Tentu kami mengharapkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang ada untuk mencukupi kebutuhan ekonomi daripada keluarga ketika saat pandemi kini. Dan juga bagi warga yang mungkin, mungkin saja ada kelemahan dari kami, kelemahan dari kami yang tidak mendata, diharapkan proaktif untuk mendaftarkan diri. Tapi yang betul-betul memenuhi syarat. Kami juga kan masih verifikasi dan validasi lagi. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak bisa diakomodir. Dan juga, saya kira yang paling penting, kesadaran dari semualah. Contoh tadi, yang terlanjur dobel-dobel, sudah dapat bantuan ini, maaf lagi ini kan, kami sebagai manusia mungkin ada keterbatasan dalam verifikasinya, lolos, yaitu dengan mohon kesadaran yang tinggi untuk jangan diambil. kesian warga saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan seperti kita juga. Berilah kepada mereka, karena hak mereka. Terima kasih.